Tapi setelah aku menjalankan loa, nih testimoninya kayak berasa MLM ya kak ya? Iya, setelah aku mencoba loa. Iya juga ya. Ha, akhirnya jumpa juga setelah tertunda berapa tahun ya. Pokoknya hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan netizen seputar aura, jodoh, rejeki, ya kan, dan lain-lain, supranatural. Let's get started. Tapi sebelum kita mulai, coba nih mas Andri yang memperkenalkan diri dulu sehari-hari ngapain? Jadi, kenalin nama gue Andri, temennya Tresna, kita saling kenal karena kita sama-sama content creator. Dan arah tujuan kita tuh sama gitu loh, untuk membantu orang-orang agar mencapai hal-hal positif dalam hidupnya. Tapi dia berdasarkan kekuatan pikiran nih, dia mainnya di loa ya. Mindset. Sedangkan aku tuh bidangnya spiritual gitu, jadi kita punya cara sendiri. Kalau kalian yang sudah kenal aku mungkin TikTok aku atas nama anak bukun. Follow. Iya. Dan sejauh ini sehari-hari aku juga pemilik bisnis parfum aura. Jadi untuk aura, inilah bidang aku. Tapi bukan hanya spiritual loh dia, mengatasi supranatural juga loh, hal-hal yang tak rasat mata loh temen-temen. Halo YouTube, Andri Aan. Kalau kalian suka mistis, suka horror, silahkan mampir ke sana ya. Follow. Netizen banyak yang nanya nih, kenapa namanya anak dukun? Iya. Jadi anak dukun itu karena emaknya memang dukun. Oh. Emaknya dukun. Nah ini boleh tau gak nih temen-temen yang nonton di rumah, mamanya yang seorang dukun ini kan denger-dengar terkenal ya kan? Apa nih nama sosial medianya Instagram? Kalau beliau itu Instagramnya Kanjeng Ratu Aura. Jadi kita memang mainnya di bidang aura ya, spesialis kita. Jadi bukan bidang santet, mohon maaf nih. Oh, oh enggak ya? Bukan, bukan. Karena beda spesialis. Kita spesialis untuk aura dan kecantikan dan hal-hal yang positif yang kita fokuskan gitu. Bukan untuk nyakitin orang gitu. Santet kan nyakitin. Jadi gak bisa nih temen-temen, mau nyantet orang tuh gak bisa. Oh, mohon maaf. Kita bakal tolak dengan tegas bahwa kita tidak akan mau nerima. Tapi ada ya orang? Lanjut gitu, ada. Lanjut, ini pertanyaan netizen sejuta umat nih kan jomblowati. Pada nanya nih, bisa gak sih jodoh kita dikunci sama orang? Jadi kayak kita punya mantan yang sakit hati nih. Terus pengen supaya kita tuh susah dapet jodoh tuh bener gak? Oke, jadi menutup jodoh itu ada dua macam. Satu, menutup aura seseorang. Yang kedua, menutup dengan cara namanya itu gantung waris. Itu yang paling parah. Yang pertama menutup aura ini karena ketika ditutup aura kita jadi kurang menarik. Bahkan kita sendiri kayak udah gak tertarik sama orang. Kita sendirinya. Wait, kok aku kayak gitu ya? Jangan-jangan nih. Aduh. Kalau kamu sih kayaknya mungkin standarnya ya. Oh iya nih. Pasti turunin dulu. Mungkin udah pada banyak nih yang dateng. Tapi standar dari kamu ya, oh belum. Tapi yang kedua, ini namanya gantung waris. Kalau ini udah dikunci sampai mati, dia gak bakal punya jodoh. Jadi, gantung waris ini biasanya mengambil aura seseorang, diikatkan atau dikawinkan dengan sesuatu yang sudah mati. Contoh ada yang mengambilkan dengan batu nisan, misalnya. Atau mungkin ada orang yang sudah meninggal, diikatkanlah auranya terdua, di jodohkan secara paksa, secara gaib. Akhirnya, jodoh kamu tuh udah mati, gak bisa nih. Gak bisa kamu tuh punya jodoh. Ini biasanya orang yang kayak gini tuh benci. Bahkan ada juga yang dia mengikat sendiri. Misalnya aku sama Tresna. Aku kecintaan sama Tresna. Iya, iya, iya. Terus aku ikat, si Tresna gak bakal bisa punya jodoh selain aku. Ah, iya, iya. Aku pernah dengerin kayak gitu. Iya, akhirnya aura kamu, aura aku diikat, terus dikuburkan. Jadi, akhirnya kita bakal hidup semati, gitu loh. I see. Kalau kamu tidak menikah sama aku, kamu tidak akan bisa punya jodoh. Dan misalnya aku sudah meninggal duluan, Tresna juga tidak bakal punya pengganti. Kayak pelet gak? Beda? Beda. Ini jahat soalnya. Kalau pelet itu masih ada sisi positifnya. Kalau ini, negatif banget dengan cara itu. Terus gimana nih cara teman-teman di rumah biar gak sampai kena kayak gitu? Meminimalisir bisa. Cara meminimalisirnya adalah tadi, satu, dengan mendekatkan diri sama Tuhan. Oke. Karena ketika kita dekat sama Tuhan itu semacam ada benteng. Benteng. Ya, semacam ada dinding di badan kita yang menutupi dari hal-hal serangan iblis, gitu loh. Nah, yang kedua, dengan mensugesti diri kita, kita mesti murus diri kita dengan energi positif. Oh, berarti cocok, cocok. Oke, selanjut. Kalau secara spiritual itu ada khusus caranya, dengan ajian mungkin dengan bacaan dan doa khusus yang membuat energi kita jadi positif. Tapi ternyata kita juga punya kemampuan untuk membangun energi kita positif. Benar. Mbak kunci, eh jodohnya dikunci tuh sama orang yang mbak sakitin dulu, gitu kan. Makanya mbak kalau suka sama orang, orang itu gak pernah suka. Tapi kalau ada orang yang suka sama mbak, mbak gak suka, gitu kan. Kok gue jadi horror bunda? Menurutmu gimana nih? Ketika kita suka sama orang tapi orang gak suka sama kita, atau orang suka sama kita kita yang gak suka, itu sebenarnya bukan berarti jodohnya ditutup. Tapi itu aura kalian saling tolak menolak. Kalau bahasa kamu apa? Magnet kali ya? Iya, semacam magnet. Kalau bahasa kamu apa? Kan dunia saling menarik ya? Betul, betul. Kalau misalnya cocok itu pasti menarik. Karena auranya dia dengan aura orang tadi tidak cocok, makanya akan saling tolak menolak, gitu. Bahkan ada yang udah merasa cocok banget, tapi udah mau ke jalan serius, gagal di tenang jalan. Oh, make sense. Kok gak yakin? Kalau kita ngomongin loa nih, ya kan. Kita tanya nih, ada gak pengalaman berhasil udah praktek loa, gitu kan. Manifest. Kamu sugesti diri sendiri, itu pernah gak? Coba cerita nih, netizen. Sebelumnya aku gak kenal itu loa apa. Awalnya aku gak kenal loa itu apa, tapi aku bisa tahu bahwa menstimulus energi positif kendiri. Yang pertama kali berhasil menurut aku adalah ketika dulu aku ngerasa, aku tidak pernah merasa bahagia. Kenapa sih aku hidupku kayak gini-gini terus, menderita terus, kayak, kok orang bisa ya sebahagia itu hidupnya, apapun nih dilahirkan gak pantas untuk bahagia. Eh, aku juga dulu pernah mikir kayak gitu loh. Iya kan? Iya. Ada, kita pernah aku yakin di titik itu, kayak, hidupku kayak juga beruntung ya. Sampai aku tuh akhirnya lupa sama apa yang aku punya, lupa sama diri aku, aku memandang terus ke orang-orang, membandingkan diri sama orang. Nah, dari situ akhirnya aku mulai cuek sama hidup, aku coba untuk memimpikan impian-impian yang baik-baik gitu loh. Nah, mungkin itu disebutnya loa ya. Betul, betul. Tapi aku waktu itu belum di luar. Gak tahu. Akhirnya aku memilih untuk jalan cuek, nikmatin aja apa yang ada. Itu kan masuk positif tuh. Betul. Aku punya ini. Kenapa aku harus memikirkan orang? Kenapa aku gak bersyukur dengan apa yang aku punya, nikmatin apa yang ada? Itu masih menurut aku kayak loa tahap bawah lah ya. Karena kan cuman sebatas... Positive thinking gitu. Nah, beberapa waktu kemudian bertahun-tahun, itu kejadian ini aku ceritanya 10 tahun yang lalu ya. Oh, itu 10 tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu. Tahun kemarin di 2021, gue ketemu dia ini. Di TikTok ya kan? Awalnya kan? Jadi di TikTok awalnya, terus kita DM-DM-an, akhirnya aku mulai belajar tuh. Oh, ini namanya loa. Oh, begini-begini. Yang tadi nyampu hidupnya flat, kayak yaudah nikmatin apa yang ada. Aku gak pernah kekurangan. Nah, Terry, aku gak pernah kekurangan kasih sayang. Teman-teman aku ada. Tapi, setelah aku menjalankan loa, nih testimoninya kayak berasa MLM gak kak ya? Iya. Setelah aku mencoba loa. Iya, kayak abis mencolok produk apa. Pas aku cobain terapin loa sampai aku belajar sama Trace ini, gimana sih cara menerapkan loa yang betul? Akhirnya cobalah tuh. Itu aku mulai menerapkan itu di awal bulan 1 ya. Oh, iya, Januari. Bener-bener. Karena pertama kali kita kenal di Desember, tapi aku belum menerapkan. Cuma sebatas tau doang. Di Januari aku coba mulai menerapkan apa yang dia kasih masukan ke aku. Dan dari Januari sampai ke sekarang, aku sudah resmi punya perusahaan. Yang omsetnya itu udah... Kasih tau, kasih tau. Omsetnya itu udah... Perharinya udah puluhan juta. Perhari ya. Itu dari Shopee, dari TikTok, atau dari mana nih? Dari semua... Oh, semua platform. Dari semua platform. Kalau hitung satu platform aja, itu udah 2 digit semua sih masing-masing. Oke. Nah, itu gimana nih? 2 digit di depan. Teman-teman di rumah kan pengen tau gimana cara manifest. Apa yang dilakukan gitu kan? Apakah bangun tidur kita berucap atau gimana gitu? Oke. Kalau aku lebih senengnya, aku tuh orangnya gak bisa tidur. Daripada pemikiran yang aneh-aneh, kayak membayangkan sesuatu. Kayak aku mimpikan, oh saldoku depannya udah 3 digit. Bener kayak gitu. Udah 3 digit di saldo yang ini, aku ngeliat angka, angkanya aku sebut aja ya waktu itu 700 juta. Kamu bayangin tuh? Iya, seakan-akan ngeri lah. Aku tuh pas ngecek saldo, seakan-akan 700 juta. Gerti, gerti. Dan... Dibayangin dirasain gitu kan sih? Dibayangin dirasain terus, akhirnya... 700 juta tuh beneran. Terjadi setelah... Di satu saldo doang gitu loh. Belum saldo yang lain. Dan sampai sekarang, wih keren ngelewak gitu. Udah berapa bulan? Maksudnya dari awal ini praktek, dan terjadinya tuh berapa bulan? Januari, Februari, Maret. Di Maret. Berarti 2 bulan ya? Iya. Oke, dari pertama bener-bener niat gitu kan? Dari niat awal aku buka bisnis itu, aku masih kos-kosan di jaksel tuh. Serius? Iya. Oh yang kita telponan itu? Belum, belum. Oh... Belum ya, kita telpon ke abis. Dari situ, karena mainnya main aman, masih jadi pelan-pelan, akhirnya tindah ke yang kita telponan. Berarti dari 2 bulan akhirnya terwujud nih ya kan? Iya. Apa yang kamu lakukan? Usaha? Kan gak mungkin kita duduk diem, berhayal gitu kan? Enggak, enggak, enggak. Itu ada gak sih kayak mungkin kamu bikin konten, promosi, apa? Oke, gini. Mungkin aku ada sedikit perbedaan dengan terus disini ya. Ketika dia memberikan alam aku, waktu itu dia ngasih tahu afirmasi ya. Macem-macem semuanya sih. Iya, afirmasi, manifestasi. Scripting sama ini juga. Dan aku orangnya malas nulis, malas baca. Ngerti, ngerti. Jadi gak mungkin melakukan scripting. Enggak ada waktu juga kali ya? Karena aku suka berhayal, dia udah aku mainin hayalan. Oh, berarti dia pakai visualisasi, guys. Visualisasi, mainin hayalan. Tapi, di sela-sela aku memang lagi melakukan itu, ada kayak tiba-tiba kelihatan gelas. Kok gelas muruh yang kelihatannya gitu? Akhirnya, misal ya, misal. Oh, kok akhirnya muncul loh ide. Oh, kontennya pakai gelas nih. Ada di apa ini, ntar gelasnya, gitu-gitu. Terus kamu pakai gelas bener? Itu misal, tapi waktu itu bukan gelas. Aku gak mau kasih tau kan. Oh, jangan, jangan. Itu misal ya. Jadi saat, berapa namanya, kita lagi berhayal, Tuhan bakal memberikan jalan dengan cara memperlihatkan kita sesuatu yang, Kok gak nyambung sih, kok kasih ini sih? Itu, nolak aku langsung catat, daripada rupa. Aku catat. Ini aku kasih bocoran. Iya, iya, iya. Catatan aku. Eh, dia dengerin ilmu aku, guys. Padahal kita cuma telponan doang loh, satu kali loh. Keren. Nah, ini hal-hal yang kayak gitu tuh, termasuk cara Tuhan menjawab doa kita. Kamu tau gak, ini pernah aku bahas, kalau lagi seminar kan. Jadi, ketika kalian udah praktek konsisten kan, Entah itu scripting, dibayangin, terus diucap, Itu, ntar gak tau kapan nongol tuh ide. Yang kayak kamu bilang tadi tuh, tiba-tiba kepikiran Susana, gelas, atau apa. Itu kalian lagi makan, lagi mandi, itu ada nongol, tapi harus dicatat. Aku bilang juga sama netizen, teman-teman ya kan. Dan, guys catat, kamu tiba-tiba, aku kok kepikiran pengen jualan, apa, jilbab ya, catat. Gitu. Itu cara yang di atas, dan alam semesta ini, nunjukin jalan ke kamu buat eksekusi. Itu, cara kerja subconscious mind kita. Kalo kita ngomongin loa ya. Jadi, guys, ketika kamu terus-terusan konsisten, Kenapa aku bilang kalian harus konsisten, niat, mau mengubah hidup, mau manifest apa. Konsisten kan. Ketika kalian konsisten, nanti otak percaya, kamu bener-bener udah memilikinya. Kayak kan tadi kamu bayangin duit tujuh ratus juta, aku bisa, aku punya, gitu. Ntar otak bener-bener mempercayainya. Si subconscious mind kita, itu mencari jalan untuk mewujudkannya. Dengan apa? Nongol ilham. Iya, betul sekali. Iya, ilham ya. Kenapa gak hidayah atau topik, gitu? Kenapa harus ilham? Iya, cuy. Kenapa ilham ya namanya ya? Ilham di luar sana. Kalau teman-teman di rumah penasaran, ya kan, dari sekarang tujuh ratus juta nih, sebelumnya nih, kalau kita... Itu tujuh ratus juta bulan yang, di bulan ketinggianya itu. Oh iya, betul sekarang udah mati. Ayo, guys, sudah uwe, ya kan, makin mantep. Nah, itu the power dari perasangka baik, ya. Iya. Perasangka baik. Kamu gak pernah mikir kompetitor gitu, gak, ya? Aku gak pernah mikir kompetitor. Selagi kita, apa, karena rejeki itu menurut aku udah ada yang ngatur. Iya, iya. Dan kita bermainnya di kualitas gitu. Iya, iya. Walaupun nih ada yang sama nih, bahkan terlalu senang keluarin parfum pun. Misalnya dia jual parfum, aku gak bakal marah sama dia, gak bakal aku jelek-jelekin dia. Karena dia dengan kualitasnya, aku dengan kualitasku. Ngomongin soal parfum aura nih, guys. Kan aku ngeliat kamu tuh postingannya tiap hari kayak ratusan gitu kan. Gimana kamu memanage energi kamu untuk ngebacain aura orang satu persatu tuh? Oke. Misalnya kan aku udah dapet polanya. Jadi kayak orang ini kriteria dari seribu orang yang pernah dibaca itu memang bener-bener berat. Tapi akhirnya dari situ bisa aku kelompokkan. Oh, orang ini tipe auranya aku ada menyebut namanya misalnya. Oh, ini aku kerasifikasikan auranya Ling gitu. Atau menyebutnya gitu. Oh, ini auranya Cassiopeia. Karena kemarin banyak yang nanya di Instagram story tentang parfum aura ini. Gimana cara kerjanya. Nah, misalnya seribu orang nih. Terus kamu ngeliat tanggal lahirnya satu persatu. Terus kamu cari tuh numerologinya dia satu persatu. Gimana tuh? Nama dan tanggal lahirnya ketika udah dicocok itu udah bisa keterawang. Gak ngerti. Ini bahasa orang sempurna natural nih. Gimana? Gimana gimana? Jadi ketika nama dan tanggal lahir itu jarang sekali ada yang sama kan. Nama dan tanggal lahir. Tapi kalau tanggal lahir doang itu bisa ada yang sama. Nah, dari situ udah ketahuan. Auranya, oh begini. Karena udah orang bisa karena terbiasa kan. Jadi udah gampang dari situ. Nih ya, kenapa jualan online shop sepi apakah ditutup atau gimana? Nah, mereka yang lain pake backingeng dari belakang. Ada memang yang bisa nutup rejeki orang. Ada yang bilang rejeki itu sudah ada yang ngatur. Gak mungkin. Iya, iya, iya. Nah, memang betul rejeki sudah ada yang ngatur. Tapi rejeki itu semacam gini. Analogi ya. Rejeki itu seperti air yang dari gunung turun. Mengalir menuju laut. Jadi sungai gitu kan. Tapi ketika, jadi ibaratnya rejeki ini dari Tuhan turun ke kita. Nah, dari seperti gunung air mengalir ke laut. Proses turunnya tadi itu bisa diganggung sama sampah, sama batu. Nah, tiba-tiba nanti ketika tiba saatnya sampah itu ada yang buang, batu itu ada yang mengangkat. Jeraslah aliran airnya. Itu yang mengangkat siapa? Ada orang yang bantu. Nah, itu dia. Yang mengangkat siapa? Mungkin yang jadi penghalang adalah dosa kita sendiri. Oh, menarik nih. Bisa jadi. Mungkin yang menghalang juga adalah perbuatan kita, kesalahan kita. Ada hal-hal juga rejeki kita ternyata ada yang tidak berkah di situ. Akhirnya jadi terhalang. Apa biasanya terhalang tuh kesalahan kita tuh gimana? Durhaka gitu kali ya? Iya, durhaka sama orang tua gitu kan. Kita menyenyakan orang tua. Atau mungkin ketika kita punya rejeki banyak, kita fokus sama diri kita sendiri. Sampai lupa sedekan. Ada juga yang sengaja nih. Karena memang iblis beserta antek-anteknya itu ditugaskan mengganggu manusia. Jika ada manusia yang iri hati, jahat hati, bersekutulah dia dengan jin, dengan iblis, mengganggu manusia yang lain. Menarik nih guys. Jadi, jangan nyalahin Tuhan. Oke guys, kayaknya sampai situ dulu perbincangan kita. Nanti next kita bikin video bareng lagi ya. Iya, iya. Please, kalian mau kita bahas apa? Comment di bawah. Jangan lupa subscribe. Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.